Intro Hai, balik lagi bersama saya Dimas Wahyuka di channel Dewi Gadget Hari ini kita akan mereview Samsung Galaxy Note 10 Plus yang sudah terupdate ke One UI 3.0 based on Android 11 Penasaran bagaimana HP ini jika dibeli di tahun 2021? Let's go! Sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa kita akan menyinggung harga dari Note 10 Plus ini Di Indonesia per Januari 2021 ini, ini harganya itu masih di 9-10 jutaan untuk kondisi barunya Kalau untuk second hand itu ada di kisaran 8 jutaan Kalau kalian tertarik, linknya saya sudah taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa langsung cek Intro Seperti biasa, kita ngomongin dulu masalah desain dan buik materialnya Untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, dari tampak depan, ini sudah merepresentasikan bahwa ini adalah flagship ya Buktinya ini sudah full view display, kalau kita melihat sejarahnya di seri Note 9 itu masih ada bezel bagian atas dan bawahnya Dengan desain punch hole seperti ini di bagian tengah, ini sudah benar-benar merepresentasikan flagship ya Kemudian untuk desain bagian belakangnya, kalian bisa melihat ini mungkin sebagian dari kalian suka apalagi untuk cewek-cewek ya Karena ini bisa dijadiin kaca, jadi kalian tidak perlu membawa kaca, back cover bagian belakangnya ini bisa kalian gunakan sebagai kaca Dan desain dari kameranya ini vertikal ke bawah, ini mungkin bukan yang paling berkarakter Tetapi secara overall, menurut saya dari buit materialnya, yang framenya ini sudah menggunakan aluminium juga Ini masuk dalam kategori flagship, jadi flagship check Kemudian yang selanjutnya adalah output dan inputnya Ini di bagian atas ada SIM tray yang sudah mendukung hybrid atau single SIM plus microSD Di sebelah kanannya ini tidak ada apa-apa Di sebelah kiri ada volume rocker dan power button Di bagian bawah ini ada mikrofon, USB type C, speaker grill, dan SP-nya Dan ini sudah mendukung stereo speaker Dan kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fitur flagship dan sertifikasi dari HP ini Karena HP ini sudah masuk dalam kategori flagship, ini IPCCX sudah ada NFC juga sudah ada Wireless charging juga sudah ada Power share wireless charging juga sudah ada Pun haptic feedbacknya, ini kerasa flagship banget Jadi kalian jangan khawatir untuk fitur-fitur dan sertifikasinya Ini masuk dalam kategori flagship, check Nah kemudian yang selanjutnya adalah hal yang paling menarik dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Adalah Android-nya Ini soalnya sudah terupdate ke Android 11 Based on One UI 3.0 Jadi ada beberapa fitur yang menarik di Android 11 sebenarnya Saya sudah membuat ulasan Android 11 di Samsung Kalian bisa melihat di pojok kiri atas ini ada tulisan I-nya Kalian bisa klik itu review Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang versi Android 11 Kalian bisa cek fitur-fitur apa yang ada di Android 11 itu Dan kalau kalian mencari update software selain iPhone Yang masih up to date dan tidak pelit fitur Samsung lah jawabannya Kemudian yang selanjutnya adalah display-nya Saya bisa bilang Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masuk dalam kategori flagship Walaupun ini tidak memiliki refresh rate seperti layar jamano yang di atas 90 atau bahkan 120Hz Ini 60Hz di Samsung Note 10 Plus ini menurut saya pribadi 90% masuk dalam kategori flagship Dan bagi kalian yang bingung memilih layar AMOLED dengan refresh rate rendah Atau layar IPS dengan refresh rate tinggi Saya bisa bilang Samsung ini membantu saya untuk lebih memilih AMOLED dengan refresh rate yang biasa aja Jadi jangan bingung lagi mulai dari sekarang Kemudian untuk spesifikasi dan performanya Saya bisa bilang ini masih overkill di 2021 Dengan Exynos 9825 RAM 12GB Intransroid 256 Dengan UFS 3.0 Dan baterai 4300 mAh Performa sehari-hari sebenarnya untuk multitasking ini tidak ada perbedaan Sama sekali dengan Snapdragon 855 Ini lancar banget Bahkan nilai AnTuTu-nya ini hampir menyentuh 500 ribu Ini di kisaran 470an ribu Multitasking tidak ada masalah Bernavigasi dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya Ini lancar banget Untuk multitasking saya tidak ada kendala sama sekali Bahkan untuk bermain game pun Saya menginstall 2 game ya Hanya 2 game saja Yaitu adalah PUBG Ini grafiknya ini sudah bisa kalian set di Smooth Extreme Dan untuk gameplaynya menurut saya pribadi Ini masih sangat playable banget Tapi memang di bagian back covernya sedikit hangat Bukan panas tapi hanya hangat biasa Selanjutnya untuk game Genshin Impact Ini surprisingly ini bisa diset ke grafik paling mentok ya Ini FPS-nya bahkan bisa ke 60 Tetapi anehnya di FPS 60 Genshin Impact ini frame dropnya kerasa banget Saran saya settingan grafiknya itu medium atau bahkan low Tapi FPS-nya 30 Untuk mendapatkan gameplay yang acceptable dan cukup lancar Jadi ini masuk langsung ke masalah baterainya Dengan kapasitas 4300 mAh Ini screen on time yang saya dapatkan di sekitar 5 jam Artinya screen on time itu adalah lama waktu kalian menghabiskan waktu dengan HP ini Kalau kalian melihat memang intensif ya untuk bermain game Hampir 2 jam lebih ini cukup intensif Ini 5 jam itu sudah cukup bagus Kalau kalian menggunakan HP ini hanya untuk sosial media Seperti Instagram, Whatsapp, dan hanya untuk telepon saja Ini mungkin screen on time yang kalian bisa dapatkan jauh lebih tinggi dibanding saya Kemudian yang selanjutnya kita ngomongin masalah SP-nya Ini adalah menu utama dari seri Note Sebenarnya saya tidak akan ngomongin panjang lebar Saya hanya ingin ngasih tau ke teman-teman bahwa seri Note 10 Plus ini Ternyata fitur-fitur yang ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra pun Ini sudah ada di Note 10 Plus Ini impresif banget Jadi Samsung adalah salah satu brand yang tidak pelit fitur ya Hanya melalui software update pun fitur-fitur seperti voice recording Dan screen writing yang bisa suara seperti ini Dan karena software update dari Samsung ini Membuat Samsung Galaxy Note 10 Plus ini untuk potensi SP-nya Tambah lebih sempurna lagi ya di update-an Android 11 One UI 3.0 ini Jadi untuk SP-nya saya puas banget dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Kemudian kita beranjak ke kameranya Kita mulai terlebih dahulu dari kamera depannya Ini selfie kameranya resolusinya 10MP Dengan kemampuan perekaman video 4K 60fps Berikut ini adalah hasil foto dan videonya Berikut ini adalah hasil dari kamera depan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini resolusinya 4K 30fps Untuk kestabilannya gimana guys menurut kalian Kita akan coba lari ke depan ya Satu, dua, tiga 4K 30fps Lumayan juga ya Kalau ini 4K 60fps Di kamera depannya sudah mendukung 4K 60fps Mantep banget Kita akan coba lari Ya, saya rasa di viewfinder-nya lebih kerasa stabil di 4K 30fps Menurut kalian gimana nih Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Dan berikut ini adalah fitur live focus di Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini catatannya, ini resolusinya masih Full HD di 30fps Tidak bisa dirubah-rubah ya Paling mentok Full HD di 30fps Dan untuk kestabilannya Kalau kalian pakai fitur ini ya Nggak stabil 4K 30fps ya Ya, menurut saya pribadi Ini hanyalah fitur tambahan Tapi cukup menarik banget Dan kalian bisa switch beberapa varian ya Yang pertama ini ya Black and white background Ini juga mantep banget Separasi Separasi Separation Separation background dan foreground-nya Ini kulit saya masih bisa terdeteksi warnanya Coklat atau hitam Ya, menurut saya sudah bagus Kita akan switch ke fitur selanjutnya Man, ini juga menarik juga ya fitur ini ya Dan kemudian untuk kamera belakangnya Ini menggunakan 3 setup kamera Dengan lensa utamanya ini 12MP Lensa telephoto juga 12MP Dan lensa terakhir itu ultra-wide 16MP Untuk hasilnya, saya bisa bilang Untuk akurasi warnanya Dari ketiga lensa Lensa ultra-wide Lensa utama Dan telephoto Saya tidak mengalami shifting color yang mengganggu Ini hampir semua kualitasnya hampir sama Walaupun memang yang paling bagus adalah main kameranya Saya suka dengan overall quality dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Saya bisa bilang ini masih masuk kelas flagship ya Dari dynamic range Saturasi dan menurut saya cukup colorful Ini adalah salah satu karakteristik dari foto Samsung ya Memang colorful, saturated dan vivid seperti ini Tapi yang mungkin saya kurang adalah detailnya Ini bukan yang paling detail But secara overall Saya suka dengan hasil foto dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Bahkan untuk kamera two-time zoomnya ini bisa kalian zoom sampai 10 kali Dan hasilnya cukup bagus Tidak terlalu nge-blur ya 10 two-time zoomnya ini masih digital Bukan optical Opticalnya hanya two-time zoom Ini adalah kamera utama 4K 30fps Stabil banget guys Kamera utamanya 12MP Mantep banget untuk kamera utamanya 4K 30fps Berikut ini adalah 4K 60fps Menurut kalian gimana Tapi di viewfinder nya lebih stabil 4K 30fps ya Dibanding 4K 60fps Kita switch ke lensa ultrawide nya Baik guys berikut ini adalah 4K 30fps di lensa ultrawide Samsung Galaxy Note 10 Plus Ini tidak bisa 4K 60fps ya ultrawide nya Tapi so far ini stabil banget ya Dan hasil videonya Mantep banget Menurut saya ini hampir setara dengan iPhone Dan untuk hasil instastory nya Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Menurut saya juga salah satu yang terbaik Untuk jajaran Android Dan kalau kalian penasaran Kalian bisa melihat instastory saya Di highlight Di instagram saya At Dimas Wahyuka Kalian bisa langsung cek di sana Dan akhirnya kita masuk ke kesimpulannya Jadi Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi Dari display Performa Kamera Batray Spesifikasi Dan yang terakhir adalah software update nya Yang cun banget Yang mantep banget Ini masih layak saya sebut Ini flagship ya Walaupun ini rilisnya di 2019 Kalau kalian penasaran Dan kalau kalian tanya Apakah Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Punya saingan Untuk masalah harga dan best value for money nya Saya akan membuat Comparison dengan Huawei Mate 30 Pro Dengan rentan harga yang sama ya Jadi stay tune di channel ini Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe channel Dewi Gadget ini Sampai ketemu di video selanjutnya guys Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax